Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatan wassalaman ala rasulillahi salallahu alaihi wassalam Sahabat para pecinta Al-Quran Rahimakumullah dimanapun berada Pada video kali ini kita akan melanjutkan Untuk belajar membaca Al-Quran secara muratal Atau tartil Yaitu pada surat Yunus Kita mulai dari ayat 98 Insya Allah nanti kita akhiri di ayat 106 Seperti biasa di akhir video nanti Kita akan membahas sebagian hukum tajudnya Juga beberapa iramanya Agar kita semakin mudah Untuk mempelajari membaca Al-Quran Mari kita mulai dengan bacaan istiadah dan basmalah A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Al-Fatihah 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 Disini ada Jim Sukun Yaitu Kol Kolah Sugro Kita harus membacanya dengan memantul Dan Di akhir bacaan ada Bacaan Mad'iwab Yaitu Harokat Fathah Tanwin Dibaca Fathah saat Wakof atau saat berhenti Yang awalnya Tanwin Menjadi Fathah Yaitu Fathah panjang tepatnya Untuk lagunya Yaitu kita naikkan Pada ujung bacaan Seperti itu Kemudian kita lanjutkan Yaitu bentuk kedua Nah disini ada Gunah Musyadadah Dibaca mendengung Dua Harokat Nah para sahabat Jika ada guna Musyadadah Itu merupakan Salah satu kesempatan kita Untuk memberikan Sentuhan Irama Agar tidak monoton Atau Terdengar lebih Indah Seperti itu Seperti itu Sudah cukup Terdengar lebih Ya intinya Ya intinya Ya intinya Dibentuk ketiga itu Nadanya adalah Turun Sampai ke ujungnya Nanti turun Nah disini Nah disini juga Kesempatan kita Untuk memberikan Nada Yanfa'unka Nunsukun bertemu fa' adalah Bacaan ikhfa' hakiki Dibaca mendengung Dua Harokat Nah begitu Jadi di akhir Bacaan ini Perhatikan Ini Dibaca pendek Karena Rok Yang berharokat Bumah Bumahnya pendek Kemudian Bertemu dengan Kaf Yang berharokat Fathah Dan dibaca Wakaf Karena Roknya Bukan Mat-tabi'i Atau tidak panjang Maka ketika Wakaf Juga dibaca pendek Atau tidak perlu panjang Nah tadi Bentuk pertama Ujungnya tinggi Kemudian Bentuk kedua Datar Dan yang ketiga Ujungnya Kita turunkan Kemudian Setelah itu Karena Bentuk Satu Dua Tiga Sudah Maka Karena ini Di akhir Ayat Atau Di akhir Bacaan Maka Lebih baiknya Para sahabat Menggunakan Bentuk Yang ketiga Jadi tidak Kembali Ke Satu Lagi Karena Akan Selesai Bacaannya Kita ulangi Ayat 106 Nah ini Kita praktekan bentuk ketiga Jadi seperti itu Diusahakan di akhir bacaan Kita gunakan Irama bentuk ketiga Kita ulangi disini Ada nun sukun bertemu fa Yaitu bacaan ikhfa Dengung dua harokat kita gunakan Untuk memberikan irama Kemudian nun bertajdid guna musyadada Disini juga mim bertajdid guna musyadada Dan yang terakhir Madarid lisukun Ini kita gunakan untuk memberikan irama Fa'im fa'alta Fa'innaka Izan Minal zalimin Sadak Wallahul azim Nah demikianlah Para sahabat belajar Al-Quran kita Pada video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video kali ini